Aneh itu, yang Lembong itu ada yang menduga, bukan saya, ada yang menduga dikriminalisasi. Kenapa? Karena diduga dikriminalisasi. Itu akan analisis banyak orang, ada Pak Budiak, Bukilwan, 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 Bukilwan. Macam-macam lah banyak. Kenapa dibilang begitu? Karena sebenarnya Pak Lembong itu melakukan, membuat kebijakan yang kemudian dia dipercayakan. Itu adalah tahun 2016. Dan kebijakan yang sama dilakukan secara lebih besar oleh Menteri Perdagangan berikutnya. Ada Enggartias, Enggartias Lukita, Enggartias Lukito, ada Agus Barmanto, ada Menteri Lutfi, ada Zulkifli Hasan. Itu kan mestinya akan mulai dari sini, dari yang terdekat. Kenapa mulai dari jauh? Nah itu orang lalu menganggap ini kriminalisasi karena politik. Tentu itu analisis yang wajar saja. Mungkin tidak benar, tidak ada kriminalisasi. Tapi ini tolong dong dijawab, itu kata masyarakat. Tapi untuk kasusnya itu sendiri, yang masyarakat mengatakan. Itu Tom Lembong tidak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Tidak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat, keuntungan secara tidak wajar, korupsi. Unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah dilakukan. Dan tentu lalu dihitung ke rugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu, tidak ada debat bahwa unsurnya nampaknya sudah terpenuhi. Untuk Tom Lembong itu jadi tersangka. Tapi yang menteri-menteri sesudahnya itu yang lebih masif. Kenapa kan? Sama kelakuannya.